Kalau menurut tim kuasa hukum dari EDI, menyatakan bahwa ini pemanggilannya tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan KUHAP. Respon dari kepolisian seperti apa, Pak? Kita jawab ya. Jadi, pertama saya akan menjelaskan di pasal 112 KUHAP. Orang yang dipanggil oleh penyidik itu wajib datang. Dan bila tidak datang, maka penyidik akan melayangkan panggilan kedua dengan disertai surat perintah membawa. Ini amanah dari pasal 112 ayat 2 di KUHAP. Kemudian ketika alasan yang disampaikan tersebut harus tiga hari, itu acuannya adalah pasal 227 ya. Dimana pasal 227 itu adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, tentu proses ini adalah proses penyidikan. Jadi, saya akan sampaikan bahwa di pasal 112 ayat 1 itu mengatakan penyidik melakukan pemeriksaan, kemudian menyebut alasan yang jelas pemanggilannya, kemudian berwenang untuk melakukan pemanggilan, baik tersangka maupun saksi. Ya, dan dalam panggilan tersebut, memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Jadi tidak disebutkan dalam pemanggilan itu berapa hari, tapi di situ tenggang waktu yang wajar. Artinya ketika kita memanggil seseorang, apakah saksi, apakah tersangka, apakah saksi, apakah tersangka, kita harus memperhatikan tenggang waktu. Misalnya tempatnya, dia di Papua, di Australia, tentu jauh. Ya, ini kan tempatnya kita sudah perhatikan ya. Jadi tempatnya bukan di daerah-daerah yang jauh. Nah, ini tempatnya dekat gitu ya. Sehingga kita sudah perhatikan waktu tersebut gitu ya. Ini contoh-contoh tempat ya seperti itu. Kalau kita memperhatikan panggilannya di kota yang jauh, membutuhkan waktu dua hari, tentu kita akan memperhatikan waktu tersebut. Baik. Pak, lalu kapan panggilan kedua ini akan diberikan kepada Edi? Hari ini kita telah melayangkan surat panggilan. Dan sore tadi, surat panggilan telah diterima oleh keluarganya, oleh istrinya. Untuk tanggal berapa Pak? Dan surat panggilan tersebut untuk dipanggil hari Senin tanggal 31 Januari 2002 jam 10. Baik. Pak Ramadhan, ini kan sudah naik ke tahap penyidikan seperti yang tadi Anda sempat sampaikan. Dan penetapan tersangka artinya akan dilakukan dalam waktu dekat? Tentu kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Kita hadir dulu, kita lakukan pemeriksaan. Dan nanti yang jelas, yang prinsip adalah Polri melaksanakan penyidikan ini secara objektif. Baik. Secara transparansi dan profesional.